Mute, terdengar, kita bicara tentang pada pagi ini itu tentang kolorektal dan anus, jadi lower GI, lower GI itu dari kolon sekum sampai dengan vektum dan anus. Tentunya Anda harus mengenal dulu anatomi dari kolon. Kemudian apa sih fisiologi kolon itu guna fungsi, apakah sama kolon kiri, kolon kanan, kolon transversum, kolon ascendant, kolon descendant itu sama enggak fungsinya? Terus ukurannya sama enggak? Kemudian harus kita kenal penyakit-penyakit di daerah kolon. Ada yang disebut dengan peradangan atau kolotis ulstratif, ada neoplasma, tumor ganas ataupun tumor jinak, ada diverticulosis, ada volvulus, sekum, dan sigmoid, ada angiudisklasia. Nah ini anatomi kolon, kalau kita lihat sekum, kolon ascendant, kemudian ada fleksura hepatica tempat lekukannya itu, dia membelok dulu namanya fleksura hepatica, kemudian kolon transversum, descendant, masuk melingkar lagi, bentuk sigmoid, kemudian baru ke rectum dan anus. Ini cara menggambarnya saja. Dan anatomi rectum, di rectum sendiri ada peritoneal reflection, kemudian di antara jarak dan rectum dengan anus, kemudian ada sphincter, ada linia dentata. Ini disebut mana ampula di rectum itu, itu ampula recti. Jadi kalau kita jolok dengan rectal tuse, maka yang paling kolaps, yang paling besar adalah ampula. Jadi kalau normalnya ampula itu kosong, jadi tidak menyempit, melebar. Sementara kalau terjadi peritonitis, ataupun peradangan pada infeksi pada usus, ataupun tumor di atasnya, di proksimal dari ampula, maka ampulanya kolap. Maka waktu RT, jari kita terasa sempit, tidak longgar. Ini pembagian rectum, dari fleksura peritoneum refleksi, dibagi rectum, dibagi sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga media. Kenapa ada pembagian ini? Tentunya ada satu tindakan. Tindakan yang berbeda. Kalau tumornya sepertiga distal, itu 5 cm, itu kira-kira masih bisa disambung apa enggak? Tentunya dengan teknik terkini, tentunya masih bisa disambung. Tapi kalau tidak, maka dilakukan milis prosedur, ataupun disebut dengan antero-abdominal perineal resection. Kemudian yang sepertiga tengah tentunya masih bisa disambung. Proksimal apa lagi? Ini untuk pembagian teknik operasinya dan gejala klinisnya. Apa fisiologi kolon? Maka kolon itu berfungsi untuk menyerap makanan, sari-sari makanan. Dia sebagai absorpsi, kemudian untuk pembuangan, kemudian ada motilitas, ada intraluminal digesien, sebagai pencernaan. Ada ureolisis, pembecah urea, dan menghasilkan gas. Karena di situ ada flora normal usus berpulau E. coli. Kemudian penyakit-penyakit lain dari rectum dan anus, ada bentuk polip. Polip bisa bentuk neoplastik, bisa tubular, bisa filus, bisa hamartoma, bisa ada suatu inflammatory, peradangan. Kemudian bisa familiar poliposis. Ini di vertikal kolon, jadi kolon palsu-palsu ini terbentuk. Kemudian sejatinya jarang di kolon. Lokasinya tentunya paling sering ada di sigmoid, paling banyak sekitar 95%. Predisposisinya, apa penyebab dari ini? Karena diet sudah serat. Karena orangnya makan makanan yang diet seratnya sedikit, Atau ada suatu penyakit yang lama yang sebenarnya irritable bowel syndrome atau irritable kolon. Kemudian di vertikal kolon ini ada komplikasi berupa peradangan, divertokulitis, gejala nyeri perut kiri bawah, konstipasi, diare. Diare, ya tentunya ada diare, konstipasi bisa terjadi. Ada masa tubular kiri bawah, ada seperti masa seperti bentuk tabung. Nah ini ya di vertikal. Kalau dengan gambaran terlihat adanya pecah. Mudah berdarah sehingga BAB-nya bisa berwarna kehitaman. Kemudian apalagi kelainannya, yaitu volvulus sigmoid. Ada jeratan, terpuntirnya volvulus sigmoid. Sehingga terjadi nyeri yang hebat. Ini kalau secara mendegakkan diagnosis di volvulus, tentunya dengan X-ray atau dengan ronsen, tanpa adanya kafebin, seperti kafe. Yang besar ini dua, ini batasnya. Karena dia terjerat, jadi ada yang seperti kafebin, biji kopi. Sini, terpuntir dia. Seperti gambaran ini. Maka yang hitam tadi begini. Kalau di ronsen, seperti biji kopi. Makanya dikenal dengan kafebin. Kalau pada barium enema, itu disebut dengan bird pig. Seperti paru burung. Tapi enggak segitu jelas. Apa sih gejala lain dari gangguan lain dari kolon adalah obstruksi. Volvulus juga bisa obstruksi. Kalau dia terpuntir, maka terjadi obstruksi. Sehingga terjadi dilatasi pada kolon di proximalnya. Kalau ada obstruksi di sini, ini terpuntir misalnya tadi, maka terjadi obstruksi di sini. Yang ini kolaps, atasnya membesar. Atau obstruksi di sini. Ini kolaps, ini membesar. Karena udara mengalir dari ilium, makanan, ke bawah. Tapi karena ini kolap, malik lagi dia. Balik lagi. Bertemu di sini. Beradu, terjadilah namanya itu peristaltik. Atau gorgoridmi. Tumor yang paling sering adalah karsinoma kolon rektoran. Etiologinya macam-macam. Ada disebabkan oleh infeksi, ada sebab lipoliposis, ada macam-macam. Bisa genetik, dan lain sebagainya. Tadi pada umumnya adalah genetik. Faktor preistilusi, tumor jinak kolon, bisa polip, bisa adenoma, kolitis ulceratif, kolitis kronomatosa, atau penyakit-penyakit imunologik, diet rendah serat, dan banyak protein hewani. Faktor preistilusi, biasa genetik tadi saya sebut, karsinogen dan proses dehydrogenesis asam puduh. Kemudian insiden terjadinya umur rata-rata sekitar 60-70 tahun. Jadi di Palembang, usia 30-50. Di kita paling banyak 40-50. Jadi penelitian mahasiswa malayati, rata-rata sekitar 50-50. Sampai 60. Colon cancer, ini penyakitnya yang genetik, ada yang sifatnya hereditary, hanya sekitar 5%. Itu sebenarnya hereditary non-poliposis kolorektal cancer. Ada yang sebut inflammatory atau peradangan. Inflammable disease hanya sekitar 1%. Ada family history, sekitar 15-20%. Family poliposi 1%. Dan sisanya sporadik. Tidak bermacam-macam. Ini faktor risiko kolorektal cancer. Paling tinggi FAP tumornya setelah di PA. Nah ini bagaimana sifat progresif daripada genetik tadi. Ini bentuknya kalau normal secara umum sel-sel itu tidak mengalami perubahan epitel yang normal. Kalau yang tidak normal DNA-nya terjadi hiperplasia baru timbul adenoma. Adenoma kemudian terpecah menjadi perubahan bentuk menjadi karsinoma oleh karena ada gangguan dari P53-nya. Ini normal colon secara endoskopik kita lihat. Kalau adenoma dia satu, single. Ada adenoma yang besar, maka kalau dia sudah berlipa-lipa di situ sudah jadi cancer. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi daripada traditumor kolon ini atau kasinoma kolon sangat banyak. Paling sering ada fiber atau vegetable. Orang-orang yang mengalami senang dengan vegetable and fruits. Sayur dan gula, fruits. Kemudian kalsium, kekurangan kalsium. Ataupun terjadi chronic inflammation. Makanan lemak, daging. Dan di negara barat sering kena-kena alkoholik. Apa gen-gen yang mempengaruhi daripada cancer kolon ini? Banyak. Tumor suppressor-nya berupa P53. Org-onkogen yang mencitrakannya adalah kiras. Kalau terjadi, biasanya pengaruh dari mismatch repair atau salah penerjemahan. Biasanya terjadi pada HMS, SH21, dan sebagainya. Lokasinya di mana? Wah, hampir seluruhnya. Paling banyak di kolon rektum. Hampir sekitar 30 persen di sini. Semua bisa terjadi. Yang paling sering adalah di rektum. 25 persen di kolon kanan. Hanya 15 persen di kolon kiri. 20 persen di sigmoid. Ada penelitian mahasiswa. Ternyata yang paling banyak juga di rektum. Ada yang menyatakan paling banyak di sigmoid. Jadi sigmoid dengan rektum paling banyak di Indonesia. Mungkin nanti ada penelitian-penelitian teman kamu. Coba apakah ada perubahan. Kalau di luar negeri seperti ini. Kalau di Lampung bagaimana? Dari tahun ke tahunnya. Apakah ada perubahan? Kenapa terjadi perubahan? Nah, itu yang kita cari. Lokasi paling banyak. Lokasi kasih nomor kolon. 40 persen berada di antara sigmoid dan rektum. Rectosigmoid. Hanya beberapa yang terjadi di kolon transvesum ataupun kolon descendent. Di sigmoid itu sekitar 4,2 persen. Nanti beberapa penelitian kan ada menyatakan di rektum berapa. Jadi nanti disebarkan di descendent berapa. Kalau bisa lebih detail lagi penelitiannya di sigmoid berapa. Kemudian di apendik berapa. Berapa persen. Jadi datanya di rumah sakit. Kemudian karcinoma kolon. Diagnosisnya kita tentukan dari anamnesis, penulisan fisik, proktoskopik. Dengan penulisan proktoskopik, sigmoidioskopik, kolonoskopik. Baru menema. Kemudian tentunya harus sebelum penulisan anamnesis, penulisan penunjang ini. Jadi kita lakukan colok dubur atau rektaltus. Kalau itu kita perlu ada penelitian sitologi dan lain sebagainya. Ya gejalanya sama. Semua gejalkan semua kolon. Ada perdarahan atau perdaran tersembunyi. Ya warnanya lebih tua. Itu anamnesisnya harus ditanya. Pernah BAB berdarah. Pernah nggak BAB berwarna hitam. BAB campur darah. Dan lain sebagainya. Atau adakah perubahan defikasi. Sembelit terus lama-lama tidak bisa BAB. Kemudian apakah pernah nyeri. Nyerinya berulang atau menetap terus hilang. Kemudian apakah ada tanda-tanda gembung, mual. Perut membesar gembung. Atau dengan pemisahan fisik terabah dari depan ada tumor. Atau dengan rektaltusnya ada tumor. Ya gejala kolon kanan. Beda dengan kolon kiri. Kita bedakan. Ada nyeri perut. Kalau kanan selalu ada mensetnya. Perdarahannya tersembunyi. Kolon kiri nyeri perut. Mensetnya jarang. Tapi ada darah dan rendir. Kalau di sigmoid nyeri perut. Darah rendir. Tapi sering ilius. Sering kembung. Ada konsipasi. Kalau di rektum. Sama BAB darah rendir. Sintri. VSS-nya kecil-kecil. Seperti tek kambing. Maka selalu ditanya. Ibu BAB-nya atau Bapak BAB-nya seperti tek kambing. Enggak bulat-bulatnya. Ya. Kadang-kadang ceriga. Baru kita sering ini. Enggak bulat konsipasi. Terganggu BAB-nya. Telat BAB-nya. Jarang BAB-nya. Jadi ya. Itu harus di-anamnesis. Dengan gejala-gejalanya. Bagaimana pemiksaan yang kita pastikan. Tentunya kita harus periksa CEA. CEA-1999. CEA khusus kolonik embrenik antigen. CEA-1999. Atau inserisium laktat di hidroninase. Atau LDH. Untuk apakah dia limpoma atau bukan. Atau dan lain sebagainya. Kemudian kasih mau kulak oleh temen ini. Dengan karniok embrenik antigen. Untuk penilaian pascah bedah. Kita lihat. Prah bedah tinggi apa enggak. Setelah pascah bedah normal. Biasanya follow up bisa tinggi. Kalau dia tinggi berarti. Ada tumor lain di tempat lain. Sebelum pembedahan. Kita periksa CEA-nya tinggi. Setelah pascah bedah normal. Habis itu setelah di follow up. Berapa bulan kemudian tinggi lagi. Berarti ada tumor yang tumbuh lagi. Maka periksaan CEA ini harus rutin dikerjakan. Dan dia harus berada apa. Bertajak ke alih bedah digestif. Penyebaran. Tentunya ada direct extension langsung. Ada hematogen. Ada limpogen. Atau melalui intraluminal. Dari ini ada transperitoneal. Menempel. Nah ini dengan transen. Bagaimana cara pemiksaan atau pencitraan. Untuk kita mengerti adanya satu tumor di daerah sana. Kita bisa dengan pengusahaan radiologi berupa barium enema atau barium swalu. Atau dengan ini. Maka ada tanda-tandanya. Kelihatan di sini ada. Kelihatan ada seperti apple yang digigit. Kemudian ada string di sini. Tentunya ada masih. Kalau dia belum obstruksi masih ada cairan yang keluar. Kontrasnya. Oke. Nah secara screening kita lihat. Ini dalam ini. Bisa kita RT-Rectal 2C. Bisa protoskopi. Kita lihat ada tumor di sini ketemu. Dengan RT kalau di bawah sini. Berapa panjang jari kita ketemu tumor di sini. Berapa cm dari jari kita. Atau dengan endoskopik atau kolonoskopik. Kita lakukan untuk ketemu. Kalau dia jauh. Bisa ketemu tumornya ada di sini. Itu kalau tumornya berasal dari lumine. Luminal. Di intraluminal. Di dalam lumine. Bagaimana kalau di dindingnya tumornya terus mendesak ke dalam. Tentunya nanti ada penulisan khusus yaitu berupa CT scan. Bagaimana apakah dia sudah stadium lanjut atau stadium awal. Kita bisa lihat dengan pemeriksaan PA. Duk A ini penulisan dia sampai ke otot. Jadi ada tahu anatomi. Kalau dia muskularis. Kalau dia hanya sampai serosa. Duk B. Stadium 2. Stadium 3. Duk C sudah melewati dinding. Sudah ada kendaraan-kendaraan yang kena. Ini tumornya. Di dalam lumine. Masih di lumine. T1. Ukurannya masih kecil. Sebatas mukosa. Kemudian T2. Dia sudah masuk ke otot. Submukosa. Muskularis. Tembus lagi. Dia sampai ke serosa. Tembus lagi. Dia sudah kemana-mana. Ada ke gelonjar. Ada ke hati. Berarti sudah M1. N1. Kalau T3 sudah menembus. Bentuk makroskopik. Bisa bentuk proliferatif. Bisa anuler. Bisa cincin. Bisa ulceratif. Bisa campuran. Bentuk-bentuk mikroskopik. Namanya adenokarsinoma ini secara patologi. Perusahaan istopatologi. Ini bentuk makroskopik. Kalau kita lihat. Kita belah tumornya. Kelihatan seperti ini. Untuk ulcer. Bentuk polipoid. Ini polip. Ini polip kanser. Seperti ini. Gambaran patologinya. Bagaimana kegenasan kolektar untuk tindakannya? Tidak ada lain. Tumur kolon. Semua tindakannya adalah operasi pembedahan. Jangan sampai terjadi pada stadium lanjut. Atau dengan ajufan. Ajufan di kemoterapi bisa neoajufan. Kemoterapi dulu. Dikecilkan dulu tumornya. Baru di operasi. Terapi bedah. Bisa hematologi kanan. Kalau tumor di kanan. Bisa transversektomi. Kalau tumor di kolon transvesus. Hemagriotomi. Ini bisa reseksi antrektum. Preservasi sphincter. Reseksi rektum dengan cara abdominoperenial dari APR. Atau kolostomi temporer atau permanen. Ini hematologi kanan. Hematologi kiri. Ini dokter bedah saja. Anda cukup tahu saja. Ini ada pembuluh darahnya. Ini yang harus diselamatkan. Ini terapi bedah karsinoma kolon. Supaya tidak ususnya bisa disambung atau tidak. Ini pada rektum. Mana yang bisa sepertiga atas. Reseksi anterior namanya yang warna hijau. Kalau sepertiga tengah tadi namanya. Puldrow. Puldrow atau sphincter procession. Kalau tadi yang lima sentimeter sepertiga distal. Bisa operasi miles atau low anterior resection. Ular. Ultra low anterior resection. Namanya ini yang lama. Ini operasi miles kalau rektum sudah di bawah sampai ke anus. Reseksi anterior atau low resection anterior. Nah ini saya rektum. Duk B. Bagaimana terapi adjuannya? Bisa kemoterapi. Bisa radiasi. Sulferin masa hidupnya bagi. Bisa tergantung dari jenis PA-nya. Well differentiated. Berdifferentiasi baik atau tidak berdifferentiasi. Biasanya kalau yang tidak berdifferentiasi itu malah justru bagus untuk kemoterapi. Kalau yang well differentiated ini agak sulit. Cuman respon kimianya bagus juga. Histologi gambarannya. Nah prognosis bagaimana? Setelah operasi kalau dia stadium A, stadium B, stadium C, atau aduk B, aduk C. Kalau dia stadium A yang masih T1 90 persen ya hidup 20 tahun lagi ya. 10 tahun lagi ke depan. Yang stadium B 60-80. Kalau stadium B sudah menyebar ke hati itu hanya 5 persen. Ini tentang struktur anatomis dari anus ya. Kita bicara tentang hemoroid ini. Ini kanal anus. Sama kayak tadi. Ini kalau lihat di anterior maka ada linia pectinia, ada orifisium anus, lubang anusnya. Anorektal, ada maligna, hemoroid, ada visurutulani, ada perianelvistula, ada visurutulani infeksi. Maligna tadi keganasan bisa jenis asquamosa, adenosia, limpuma maligna, liumiosarcoma karena dia ada otot. Tumorektum bisa adenoma, papiloma, ganasnya adenokarsinoma, sama jaringan. Kalau dia tumor pada jaringannya bisa hemangioma, limioma, limisarcoma yang ganasnya. Apa itu hemoroid? Hemoroid atau disebut dengan pills. Atau ambayen, atau wasir banyak benda namanya. Kenapa hemoroid ini terjadi karena adanya perdaraan gejalanya. Kemudian biasanya pembagian ada eksternal, ada interna. Hemoroid diperdari oleh vena hemorrhoid superior, bisa diperdari oleh vena hemorrhoid media, bisa diperdari oleh vena hemorrhoid inferior atau berasal dari pudenda eksternal. Hemoroid dibagi empat grade-nya. Pertama hanya benjoran berdarah saja, ada keluhannya benjoran berdarah. Kalau grade-2 bisa benjoran berdarah, tapi ada prolap, tapi masih bisa masuk sendiri. Kalau grade-3 hanya bisa masuk berdarah benjorannya, tapi bisa dimasukkan dengan tangan, direduksi normal. Kalau ada empat, tidak bisa masuk lagi. Patogenesis hemoroid karena kehamilan. Orang hamil sering terjadi hemoroid karena terjadi afluksi vena pudenda. Atau karena hormonal. Terdampak venektasi atau varsies plexus medialis di sana, maka terjadilah hemoroid. Karena sering ngeden ya. Ini faktor-faktor penyebabnya. Bisa keturunan, tekanan dalam perut yang besar, kehamilan, perubahan hormonal, jenis pekerjaan. Katanya banyak berdiri timung hemoroid. Buat penelitian ya. Apakah orang yang berdiri kayak di mal itu kemarin ada penelitian dari temannya. Atau banyak duduk, malah sering ambayan. Itu orang-orang awam. Coba diteliti. Berapa banyak lama duduknya. Sehingga terjadi hemoroid. Atau karena kurang minum. Ya mungkin tidak hanya itu saja. Atau kurang makanan berserat. Ya ini faktor-faktor risiko. Sering gangguan BAB, kehamilan, obat-obatan. Diduga menstruasi, gaya hidup yang kurang baik. Diagnosisnya nyeri. Perdarahan tadi sudah jelas ya. Stadiumnya. Ada prolapse. Keluarnya sekret, gatal, perlitus ane. Secara inspeksi, palpasi. Harus dilihat. RT juga colok dubur. Kalau perlu dengan protoskopi. Ada ambayan ya. Wasir atau ambayan. Bisa dari internal, hemorrhid internal, bisa hemorrhid eksternal. Yang bisa campuran ketiga-tiganya. Ini yang internal terletak dalam anus. Yang eksternal di bawah kulit. Yang campuran ada kedua-duanya. Ini internal, grade 1. Grade 2. Nah ini internal, tapi terletak di dalam anus. Sampai trombus ya. Warnanya sampai hitam. Nah ini sakit sekali kalau sudah trombus. Nanti rambah sendiri punyanya. Nah ini ambayan masih internal. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya tentunya semua penyebabnya adalah dari gaya hidup, pola makan, gaya hidup, lokalisian higienis, dan lain-lain. Mungkin karena sering maka obat-obatan atau penyakit penyertah, misalnya orang dengan asites, penyakit serosis hepatis, dan sebagainya bisa timbul karena terjadi tekanan tinggi di intra-abdomen. Ya pembedahan itu salah satunya, ya ini terapi gaya hidupnya, ya tentunya kita lakukan diet, ya terapi, ya semuanya diet, ya karena pola hidup. Ini derajat 1, ini derajat 2, bisa sekelopi, bisa bendigasi, bisa hemerodotomi, ya. Nah ini derajat 3, ya. Nah ini dengan steppling, ya. Nah ini dengan steppling, ya. Nah ini dengan steppling, yang tidak sakit, ya. Operasi yang nyaman, kita berikan dengan karet. Ini yang terbuka, ya. Ini yang terbuka, tentunya. Sangat sakit sekali. Nah dipotong, dibakar. Nah ini XC-C-Emerodoid, dipotong. Ini dengan bunganya steppler, yang sering saya lakukan. Ya tidak hanya tidak sakit, ya. Ini tekniknya. Nah dipotong, ya. Jadi kembali lagi, tidak ada lagi dia. Normal kembali. Ya. Nah ini steppler-nya sudah jalan, nih. Potong, hemorroid-nya jepet. Ya ini jalan melingkar. Ya setelah tindakannya apa? Untuk mencegah kekambuhan, menghindari kesulitan bawa air besar, harus berbanyak minum, berolahraga. Jangan terlalu lama duduk, ya. Komplikasi, nyeri, perdarahan, penyempitan. Nah kemudian penyakit lainnya adalah fisura ani. Nah fisura ani ini nyeri. Tapi bukan ambayan, ya. Ini fisuranya. Ya. Ada jalan, biasanya nyeri, kena menetes. Ya. Luka pada anus. Perdarahan, peranum bisa sesudah defekasi, nyeri waktu defekasi. Sangat nyeri. Jadi sudah BAB dia nyeri. Biasa kena hemorroid yang pecah, bisa atau kena terluka, trauma. Ya. Ini berkaitan dengan pelamakan. Ya obatnya ada tentang, ya tentunya dengan operasi. Anal spingtrektomy. Kemudian abses atau bisul, ya. Abses di perianal. Adanya infeksi pada jaringan lunak sekitar perianal. Untuk rongga abses. Kumpulan pus di dalam perianal. Ya ini sakit sekali. Demam tentunya. Kementerian fisik. Nah ini harus dipedakan. Oh ini ada indurasi perianal. Masa fluktuatif. Diagnosis nyeri anorektal terus menerus. Tanda abses terlihat dari luar. Pada palpasi, pada colok dubur. Ya. Ini klasifikasi abses fistula dan fistula perianal. Ya absesnya dulu muncul, baru terjadi fistula jalannya. Jadi kalau ada benjolan di bokong, kemudian sepecah. Perhatikan apokta itu abses perianal. Bila abses itu pecah, dari lubang itu keluar fesis juga. Berarti itu terjadi fistula. Ada saluran. Berarti dari anus ke lubang-lubang ini. Ya. Ini bagian anus. Nah ini secara teorinya. Berasal ke Salman-Gutsal. Maka fistula ani itu bermacam. Ada kalau kita lihat di anterior dari bokong kita. Anus. Ini anus. Lobang anus. Kalau dia. Biasanya kalau fistulanya di sini internal openingnya. Di sini external openingnya di sini. Maka internal openingnya satu jalannya. Kalau dia di sini. Di atas dari ini garis ini patokannya. Maka dia masih radier bentuknya. Tapi kalau sudah di bawah. Dia enggak lurus tuh. Lihat. Tapi ada yang melengkung. Dia menyesuaikan alur pantatnya. Lubang duduknya. Bisa dua. Bisa external openingnya di sini. External openingnya di sini. Kalau dia ada di atas. Tapi ternyata jalannya tidak begini. Tapi melurus. Ini kemungkinan internal openingnya tiga. Karena ini. Kalau orang-orang yang higienanya jelek. Orang-orang dusun. Biasanya enggak mau diobatin-obatin. Nanti fesisnya bukan lewat dari sini saja. Tapi dari lubang-lubang ini. Ini ada fistula ani penyembuhannya susah. Kalau sudah telat. Makanya kalau ada abses perianal. Itu dijaga. Harus konsultasi. Apa mengobatinya? Kalau abses saja kita drenase. Rendam duduk dengan sitbat. Kalau fistula ani. Kita fistelotomy. Harus fistelotomy. Itu fistula. Kemudian prolapse. Apa itu prolapse? Suatu keadaan. Keluarnya saluran lapisan dinding rectum. Melalui anus. Itu terjadi setelah mengejan. Jadi kalau sudah sering mengejan. Biasanya kena kelemahan. Kelemahan dari dinding sphincter. Biasanya sudah tua. Atau ada trauma. Pernah trauma. Atau gangguan saraf. Benjolan sulit dimasukkan kembali. Masa keluar dari anus. Masa dilapisi oleh mukosa. Mukosa usus. Bentuk sirkuler. Biasanya bentuknya bulan. Kalau bentuk begini masih bisa. Masa masih bisa dioperasi. Bisa dimasukkan kembali. Tapi kalau sudah besar. Dua kali ini tidak bisa. Terus keras. Ini tidak boleh lama di luar. Usus tidak boleh lama di luar abdomen. Ini namanya prolapse. Ususnya prolapse. Keluar ke dalam. Jadi mukosa yang dari rektum ini keluar. Nonjol. Ini nefisus prolapse. Bukan hemoroid. Bedain. Ya harus operasi jawabannya. Apa dengan surga retropeksi. Laparaskopi bisa. Bisa perenal prosedur. Dengan delormi. Atau tris. Saya selalu pakai tris. Nah kemarin saya hanya pakai laparaskopi dan tris. Atau modifikasi dua-dua. Laparaskopi dan tris. Saya mau itu kan modifikasi. Ya terima kasih. Ini sudah ya untuk kolon rektum. Sudah. Pistula perenal sudah. Kolon sudah. Ini sudah. Ini infeksi. Ini yang biasa. Sering ke belakangnya terganggu. Bawa air besarnya terganggu. Terus gatel dan sebagainya. Ya apa itu proktitis. Adalah perdadangan pada lapisan mukosa. Rektum yang dapat terjadi secara akut. Ya itu terjadi pada laki-laki yang terinvensi bisa. Karena HIP bisa jenis terlain. Ya etiologi infeksi akibat hubungan seksual. Bisa kena herpes dan penyakit-penyakit lain. Bisa kena radang usus 30%. Bisa infeksi oleh bakteri berhubungan dengan makanan seperti infeksi salmonella dan sebagainya. Bisa kena terlalu banyak penggunaan antibiotik. Ada kena pengaruh makanan. Efek samping operasi. Bisa kita kena... Kena pernah operasi. Jadi ada efek sampingnya. Menjalani operasi usus besar. Tentunya akan terjadi proktitis. Peradangan pada rektumnya. Ini secara epidemiologi hampir selesai 65 kasus di dunia. Bisa tanda gejalanya bisa nyeri, bisa perasaan angin ingin sering BAB, bisa perdarahan, bisa nyeri karena di daerah perut. Tanda gejala bisa diare, bisa pemungkakan KGB internal, bisa limnode. Ada pemisah gejala geta bening, itu dengan CT scan atau dengan rancangan. Bisa dengan USG perut ya yang khusus. Nah ini gejalanya kalau ada penita gonorrhea yang berganggu proktitisnya bisa kena GU. Ini udah jarang sekali sekarang obatnya. Proktitis kelamidia bisa kena virus, serpa simplex. Ini trauma, kena trauma atau sipilis, penyakit infeksi atau radiasi atau radiasi yang terlalu lama, bisa proktitis juga. Ini penyakit infeksi, nanti kulit saja nih dokter kulit, nah ini bisa dianusnya. Mohon maaf dokter. Apa? Ini untuk selainnya belum gerak dokter yang dokter jelaskan tidak nampak. Oh nggak kelihatan. Iya dokter. Kok bisa? Nggak nampak? Yang semua dari awal? Iya dokter. Masih slide yang terima kasih. Pada saat, apa namanya, waktu BAB itu biasanya ada. Yang mana nggak nampak? Mohon maaf dokter. Untuk yang ini dokter bisa stop. Share screen dulu, terus nanti share screen kembali dokter di... Oh, apa? Yang dokter jelaskan. Stop dulu? Iya, dokter stop dulu, terus nanti dokter share lagi. Oh iya, iya, iya. Tadi nggak di-share ya? Iya dokter. Udah? Tadi dokter nggak share di PPT sebelumnya. Oh masih PPT yang sama ya dokter ya dokter jelasnya? Beda. Beda slide itu, beda slide. Oh beda slide, berarti dokter stop dulu, terus nanti dokter share screen yang slide dokter jelaskan. Oh yang ke ini dimatiin dulu? Iya, yang ini matiin dulu dokter. Bentar loh gimana cari matiinnya entah. Oh yang pertama tadi matiin dulu, keluar dulu dia. Iya, keluar dulu dokter. Karena sekarang dulu jatuh nge-freeze gitu dokter. Sekarang keluarnya gimana tuh? Di atas dokter yang share screen tuh. Oh stop share. Nah stop share, terus nanti dokter share screen lagi. Oh iya, iya, iya. Keluar dulu dong ya. Iya dokter. Nih, nih kelihatan. Nah ini terlihat dokter. Yang baru ya. Oh saya udah ngomong banyak. Iya dokter, tadi agak bingung. Oh dokter. Nih kelihatan. Iya terlihat dokter. Terlihat dokter. Ya udah. Ya intinya di sini. Ya definisi anda terbaca nih. Proctitis. Biasa kena infeksi. Udah sampai sini tadi nih. Gimana tadi. Nah ini gejala. Anamnesis ya. Nah ini contoh-contohnya. Proctitis gonorrhoea. Sipilis. Ini nanti baca dokter kulit nanti yang ngasih tau. Kondiloma. Ini kondiloma ini pada oral sec. Apa anal sec. Ya di lewat anal terdiri kondiloma. Ya. Ini herpes. Ya. Ya kalau udah kondiloma ini lah ke dokter bedah semua. Kalau udah ke rectum ya. Nggak bisa lagi ke dokter kulit. Nggak bisa ngerti ini nanganinnya. Ya ini gejala dan tanda proctitis. Rewet keluarga bisa. Ya. Pemirsaan fisik. Ya tentunya harus dilihat. Ya. Rectal to see. Ya. Inspeksi. Penunjangnya. Ya tentu dengan laboratorium. Tes tinja. Biopsi. Anoskopi. Ya. Kalau perlu ada kolonoskopinya. Ya. Disertai kalau di pemusaran. Anoskopi. Ini yang berat ya. Proctitis yang sangat berat ini. Bisa dilihat dengan doskopi. Ya. Mungkin karena sipilis ataupun GU ini. Ya. Diagnosi. Divertukulitis. Fisura ani. Ya orang nyeri dengan ini mungkin. Karena divertukulitis bisa. Bisa. Fisura ani. Tata laksana bisa dengan pengobatan aja. Bisa pembedahan. Bisa dengan permanen kolostomi. Karena infeksinya berat. Ya abis gak bisa nyeri. Dan nyeri yang penyakitnya berulang-ulang. Kita dengan lakukan reks. Ya. Nah tapi jarang. Ya. Tata laksana idipatik. Ya. Dengan obat-obat. Tapi penderita kalau dioperasi dengan kolostomi permanen. Ya gak ada yang mau. Ya. Oke. Selesai. Semua. Tentang lower GI. Ada yang tanya. Hernia sudah. Ya. Tambahan satu lagi. Ya. Hernia. Apa itu hernia? Ya. Hernia is prostitution. Itu penonjolan. Pada viskus. Ya. Dari organ. Sebagian organ. Viskus. Melalui dinding kelemahan. Bisa hernia abdominal. Inguinal. Femoral. Umbilikal. Diakfrahma. Murgak. Ya. Banyak. Ya. Nanti kamu cari. Baca. Ya. Saya bicara tentang hernia inginalis yang paling sering dan terbanyak. Ya. Hernia inginalis dibagi dua. Lateralis atau sebut indirect. Medialis sebut direct. Ya. Hernia kongenital. Aquista atau yang didapat hernia insisi ini. Aquista bisa di pada anak-anak. Ya. Apa bedanya inginal dan hernia? Hernia. Ya. Tentu ada bedanya. Ya. Dia melalui cincin-cincin inginal. Stop lagi yang tadi. Ya dokter. Stop lagi dokter. Mana sih? Kedan. Iya dokter. Oke. Itu bagian atau seluruhnya organ melalui lubang. Abnormal opening lubang abdomen. Ya. Melalui dinding yang mengalami kelemahan. Jadi bagi banyak. Ini nanti baca. Apa itu? Ya. Yang paling sering ini. Hernia inginalis. Itu terbanyak. Ada dua. Direct dan indirect atau lateralis dan medialis. Kemudian hernia kongenital. Hernia aquista atau yang didapat. Atau hernia insisional. Hernia insisional itu bekas operasi. Nah bedanya apa bedanya hernia inginal dan hernia ini. Ya. Dia melalui suatu kanal inguinal. Kemudian kalau inguinal. Kalau yang non yang hernia medialis dia melalui dinding posterior. Kemudian dapat turun sampai ke skrotum. Kalau ini tidak bisa. Dapat dikembalikan. Dapat dikembalikan. Resist up weight-nya bisa lateral atau backward. Kalau ini bisa hanya up weight tapi tidak bisa ke backward-nya. Kemudian defek. Hernia inginalis defek. Defeknya di cincin anulus internus. Kemudian yang lateralis. Ya tentunya sama. Hernia medialis itu sering pada orang tua. Anatomi daerah inginal. Batas-batasnya atapnya dia musculus oblique externus. Dasarnya adalah fascia transversa. Batas kranialnya konjentendon. Batas bawah dari inginal adalah ligamentum proparti. Bisa hernia itu turun sampai ke skrotum atau testiclorum intraembrinal. Ini anulus yang ini. Jadi hernia itu lewat cincin ini. Ini spenematic cord yang ke skrotum. Jadi kalau ini nanti hernia-nya ikut berjalan ke sini. Struktur hernia tentu ada pintu tadi. Ada kantongnya, ada isinya. Benjolan. Ya kenal saya ada benjolan secara dibagi lagi. Ada benjolannya bersifat reponibilis. Bisa balik, bisa tidak. Kalau sudah reponibilis. Bila nanti dia penjolannya. Kemudian benjolan di irreponibilis atau tidak dapat balik. Dia sudah mengalami obstruksi. Atau sudah terjadi ileus dengan gejala mual, muntah, dan sebagainya. Bisa serangulata sampai nyeri banget. Akhirnya jepitan tadi meningkat. Terjadi nekrosis pada ususnya. Klinis, reponibilis bisa non-ingkas rata, bisa ingkas rata. Terapi. Terapinya hanya dengan operasi, tidak ada. Hormat hernia itu tidak ada obatnya. Semua harus operasi. Supaya tidak residip, dia dioperasi oleh dokter bedah digestif. Jadi, nanti kalau residip, bingung lagi. Karena mereka yang lain tidak tahu teknik operasinya yang lain. Hanya operasi herniotomi, herniplasti. Sebaiknya dengan bedah digestif. Waktu operasi, segera setelah terdiagnosis. Nah, ini lantai rekonstruksinya. Primary tissue repair. Open tension. Bisa dengan mesh, bisa dengan lapar stok. Jadi, tekniknya, terapinya tadi. Terapinya, bisa dengan ini. Kita kerjakan semua oleh digestif. Kemudian, waktu operasi, kapan timing operasi? Harus segala terdiagnosa. Hernia harus segera dioperasi. Ya. Kadaan darurat, inkas rata, bisa dengan stoma. Tekniknya bagaimana? Ya, tentunya ada macam. Yang dikerjakan oleh digestif, dia repair bisa dengan teknik laparoscopy yang kecil. Dengan prepotentinal repair. Hanya lubang satu lubang saja. Angka keberhasilannya tentunya. Nah, terapi dengan baik, dengan pengobatan yang baik, dengan operasi yang bersih. Bersih, maka keberhasilannya oleh digestif sekitar 99 persen. Penyulit residifnya, misalnya batuk itu bisa kita atasi. Oke. Saya kira cukup ya. Ada yang ditanya? Boleh di mood-nya dibuka. Ada yang ditanya? Dari kuliah satu, satu, dua, tiga. Halo? Halo? Iya, dokter. Ada yang ditanya? Cukup? Sepertinya sudah sangat jelas, dokter. Jelas ya? Oke, thank you. Nanti kalau ada ini di jalan. Jadi, hepatopanggal bilir, itu nanti dijelaskan oleh dokter lainnya ya. Ya, yang jelas ini, kasus-kasus ini sangat sering terjadi. Dan Anda sebenarnya sebagai dokter umum harus tahu memilahkan, ini yang baik ke mana ya, tentunya semua dapat dioperasi oleh digestif dengan baiknya, supaya tidak terjadi residif, semua tumor-tumor, supaya tidak terpantau dengan baik. Biar mendapatkan hasil dan terapi yang terbaik, itu harus dijelaskan ke pasien secara detail. Terima kasih banyak, dokter. Oke, gimana nih? Stop share. Nanti slide-nya ke mana? Slide-nya dikirim ke yang menghubung. Email aja. Email kamu aja dari email ya. Email aja ya. Oke, ya. Baik, dokter. Nanti untuk alamat email-nya kami kirimkan, dokter. Tadi yang tadi kan sudah? Yang tadi sudah. Baik, dokter. Ini kan zoom-nya lewat email tadi. Iya, dokter. Baik. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter.